Intro Halo Sobat Belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, dan bersemangat dalam belajar. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah, penjumlahan bilangan. Selamat belajar, dan terus semangat. Salah satu materi dasar dalam matematika adalah, penjumlahan. Penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih, menjadi suatu bilangan yang disebut jumlah. Dalam matematika, penjumlahan dilambangkan dengan tanda plus. Ada berbagai cara melakukan penjumlahan, antara lain. Cara satu, yaitu, dengan menghitung maju. Cara dua, yaitu, penjumlahan bersusun. Cara tiga, yaitu, pasangan bilangan. Untuk mengetahui cara-cara tersebut, dalam menjawab soal matematika terkait penjumlahan, maka simak penjelasan berikut ya. Soal cerita Budi, sedang memetik buah mangga di depan rumahnya. Pohon pertama Budi memetik 22 buah. Sedangkan pohon kedua, Budi memetik 7 buah. Berapa jumlah buah mangga yang dipetik Budi? Untuk menemukan jawabannya, kita dapat menjumlahkan 22 dan 7. Berikut caranya. Cara satu, yaitu, dengan menghitung maju. 22, ditambah 7 sama dengan titik-titik. Mula-mula, dari bilangan 22, kita melompat 7 langkah ke depan. Mari, kita sama-sama menghitung maju 7 langkah ya. 22 23 24 25 26 27 28 29 Jadi hasil penjumlahan dari 22 ditambah 7 adalah 29. Berikutnya, kita gunakan cara 2, yaitu, dengan penjumlahan bersusun. 22, ditambah 7 sama dengan, titik-titik. Kita dapat menunjukkan bilangan 22, dengan dua puluhan, dan dua satuan. Kemudian, kita dapat menunjukkan bilangan 7, dengan tujuh satuan. Dan kita dapat melakukan operasi penjumlahan dengan tabel nilai tempat. Berikut tabelnya. Berdasarkan tabel nilai tempat, kita dapat melakukan penjumlahan dengan cara bersusun. Langkah 1, susun bilangan. Bilangan satuan lurus, dengan bilangan satuan. Selanjutnya langkah 2, jumlahkan bilangan satuan, dengan bilangan satuan. Langkah 3, jumlahkan bilangan puluhan, dengan bilangan puluhan. Jadi, hasil penjumlahan bersusun 22, ditambah 7, adalah, 29. Berikutnya, kita gunakan cara 3, yaitu, dengan pasangan bilangan. 22, ditambah 7, sama dengan, titik-titik. Pertama-tama, kita pisah bilangan 22, yaitu, menjadi, dua puluhan, dan dua satuan. Karena bilangan 7 merupakan bilangan satuan, jadi tetap menjadi tujuh satuan. Selanjutnya, kita pasangkan, puluhan sama puluhan, satuan sama satuan. Jadi, hasil penjumlahan 22, ditambah 7, adalah, 29. Demikian tadi, video pembelajaran tentang penjumlahan bilangan. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komentar positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.